Halo guys, balik lagi di channel gue, Chris Tugita, channel GASL guys. Sekarang gue akan react ke NCT Dream lagi guys. Ini tapi bedanya gue sekarang react yang live performance mereka guys. Judulnya My Youth. Ini ada tulisan hangul guys. Jadi gue gak paham guys. Pokoknya gue cuma tau ada bacaan My Youth. Itu gue berasun-susun judulnya guys ya. Oke, sebelum kita mulai, kitain dulu guys. Oke guys, kita langsung aja guys ya. Tentang apa-apa bahasa-bahasa ini dari channel juga tulisannya hangul guys. Yang pasti dari Korea lah guys ya. Langsung aja kita react guys. Satu, dua. Ceplak. Wih, oke. Gue suka banget nih kalau udah outputnya bagus gini guys. My Youth ya. Oke. Eh, kayaknya gue pernah tau ini lagu. Oke, ini live guys. Live. Cuman itu suara Yunus-nya. Kayaknya suara harmoni di belakang sama Yunus-nya itu kayaknya ini ya guys ya. Playback guys ya. Gila sih. Tapi serius guys. Gue react gue udah lo main sering yang live ya guys ya. Untuk K-pop guys ya. Itu mereka outputnya makin disini tuh makin gila sih guys. Makin keren banget. Enak banget. Tebel gitu tau gak. Tau nih gue masih hafal gini member-membernya nih guys. Oke, con lo. Oke. Itu live jelas tuh guys ya. Ada itunya tuh. Mac Dynamic. Itu dia. Asli. Eh, Renjun. Iya. Asli suaranya. Wah jagoan gue nih guys. Jisung guys. Suara-suara gimana gitu guys. Ini dia member paling kecil kan guys sih. Gue lupa juga guys ya. Tapi ini suaranya. Makin kesini guys. Dia kayaknya udah pecah guys ya. Udah makin pecah. Jadi suaranya tuh makin nikmatnya buat denger guys. Mark. Oke. Asik. Dia mah udahlah ya. Mark lah ya. Hei-chan. Hei-chan yang udah biasa. Weh, harmoni sama Renjun. Oke. Nggak, gue sampe sekarang bingung guys ya. NCT guys ya. Ini kan lagu sebenernya kalau aransemen biasa. Yang full analog band. Itu kan ya cukup sederhana guys ya. Tapi mereka tuh bisa produksi orang-orang SM tuh kadang-kadang gue salut banget guys. Lagu biasa dibuat excitementnya tuh oke banget guys. Maksudnya kita denger tuh jadi kayak. Gimana guys ya. Jadi ngebius aja menurut gue guys. Sound-soundnya itu loh guys. Sabi sih. Oke. Situ ada Jeno. Ah ini gue lupa nih namanya yang tengah nih. Asik Mark. Asik. Chon Lo juga kalau gue waktu itu sempet nge-react yang lagunya Ballad ya. NCT guys ya. Chon Lo itu guys. Itu kalau ad lips juga ngeri loh guys. Asli. Gue lupa satu nih guys. Puset nafasnya boros juga renjun disitu guys. Bunyinya sampe. Iya nafasnya bocor banget ya. Asik Mark. Soalnya gue keren guys. Asli. Tapi gue kayak. Bener guys ya. Kalau kita bicara SM guys. Ini tipe trainer mereka. Trainingnya mereka tuh gila guys ya. Gue gak bicara hanya fisiknya aja guys ya. Tapi untuk vokal kayaknya. Walaupun mereka sebenarnya ditempatkan sebagai dancer ataupun rapper. Tapi kayaknya mereka juga di-training untuk menjadi seorang penyanyi guys. Jadi gue suka banget nih. Cara didiknya dari seorang SM itu. Gak membentuk seorang untuk menjadi. Ya satu. Satu. Apa ya. Satu. Karakter doang guys. Tapi dia bisa menjadi vokalis, dancer. Dan segala macem. Jadi menurut gue sih itu keren banget sih guys. Keren banget. Asli. Buat orang jadi lebih berkembang gitu loh. Ini gue lupa guys. Asli namanya. Sorry guys ya. Asik. Oh. Ya ya. Asik. Dan kalau kalian perhatiin guys ya. Mereka live sama rekaman. Itu gak beda. Jauh guys. Itu menurut gue. Ya gue salut sih. Maksudnya. Selama ini kan beberapa orang tuh ada yang cuman studio bagus banget. Ketika live. Iya loh. Kelihatan aibnya. Tapi kalau ini enggak guys. Ini bener-bener tuh tipis banget. Bedanya bener-bener tuh berarti. Mentahnya mereka tuh emang udah apik guys. Itu gila sih menurut gue. Sadis sih. Gila keren sih. Bam 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 bam. Asik suaranya itu. Itu si yang ngambil. Yang gue lupa namanya guys. Itu ngambil rendahnya. Kayak ada. Gitu ya loh guys. Rendahnya guys. Asik banget tuh. Oh harmonia yang manis ya. Walaupun rendah guys. Tapi liat nih. Pop up banget sih. Jisun guys. Oh nice. Nice. Dan dengannya serpit sih masih on scale guys. Oke falset ya Hei-chan ya. Gila suaranya itu khas banget ya. Hei-chan sakit sih. Oh harmonia sama siapa dia? Ajit tuh yang ngambil rendah siapa guys? Itu rendah loh ya. Tunggu, ini berarti Hei-chan sama Mark. Mark ambil rendah gitu maksudnya. Coba. Coba-coba guys. Penasaran? Ya suara tingginya itu soalnya Hei-chan guys. Ini berarti Mark ambil rendah. Gila. Maksudnya range vocal nya Mark tuh gila juga guys. Nggak ngedun gitu guys. Wow. Oke Mark. Nice. Kayak lagu-lagu Wondi gitu guys ya. Wonder Action ya. Oh asik banget. Lift up gini. Oke serang majinnya ya. Asik. Hai. Hai. Keren guys. Wei. Wei-chan tuh pas itu. Iya bener. Add lips ya. Asik guys. Maksudnya ada tension nada yang bener-bener tuh yang lepas diri. Itu yang menurut gue tuh jadi notasinya nggak terlalu boring yang terdengar. Ini kan pengulangan semua guys ya. Ref-ref nya. Tapi disitu ada tension-tension yang scale nya tuh rada nusuk gitu. Enak banget guys. Wow. Nice. Sabi sih. Wow. Menentukan ego post guys. Dari pada saya tadi guys ya. Eh kan iklan pas. Gila guys. Kalau NCT tuh guys ya. Dari apapun guys ya. You. 127. Terus apa. Wavy. NCT Dream. Itu mereka tuh progresnya. Gue ngeliat tuh guys. Dari awal-awal tahun lalu guys. Kalau nggak salah. Gue baru mengenal yang namanya NCT. Ternyata 23 member. Katanya mau nambah guys ya. Itu menurut gue tuh progres mereka gila sih guys. Maksudnya bener-bener tuh dari teknik vokal. Lama-lama gue baru tau tuh Mark bisa nyanyi juga. Kayak Peyong gue pikir cuman rapper. Ternyata aja juga vokalis. Dan nggak ece-ece guys. Mereka punya skill juga guys. Menurut gue tuh effort yang perlu di. Ya nggak underrated guys. Gila gokil sih guys. Oke guys. Sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like. Share dan komen di video ini. Jangan lupa tolong pencet tombol subray guys. Chris, sign out. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.